ngomong pake logat india raurus kudu logat india ya Allah mintanya aneh-aneh logat india, logat india anceh, anceh, makan lingis selamat ya buahnya, ada-ada manis jangan lupa subrek ya ah, ini mau buka india dan banyak, dan banyak udah, udah, udah untuk semua orang yang sudah mendukung kami hingga ke titik ini dan untuk orang-orang yang sudah memberi sedikit rejeki kalian kepada kami sehingga listrik di rumah kami gak bunyi-bunyi kami ucapkan terima kasih sejuta kasih dan sayang selalu saya aturkan ke kalian semua yang selalu meluangan waktu untuk nonton konten yang kami subuhkan setiap hari dan memenuhi kolom komentar dengan beragam bahasan yang menarik, yang penting selalu kamu lepas lo nomor kosong terlepas komentar-komentar kalian tempoh hari saya dan tim saat sedang bersantai memutuskan untuk menonton sebuah film tentang hacker ya, begitu banyak film hacker yang berterbaran di luar sana namun saya bisa pastikan para hacker itu tidak akan bisa mengalahkan mas-mas hacker ganteng yang mirip daud ini ya, oke masih ngehack gak salah oh iya kan berantem sama mobil tidak ada masalah melompati kereta tidak iya, mas-mas yang sanggup ngehack data rahasia negara dan bank terbesar di India sekaligus bisa ngelompat pasukan mobil sport dan lompatnya satu kereta ke kereta lain ini bernama Arji ia adalah seorang hacker yang paling ditakuti di India tapi ya predikat hacker paling ditakuti itu ia dapatkan bukan tanpa alasan Arji adalah satu-satunya orang yang bisa menggasak piliaran rupiah dari sebuah bank paling ketat di India dan itu semua hanya ia lakukan dalam waktu kurang dari satu menit penasaran sama ceritanya? jujur saya enggak sih saya enggak penasaran cuma ya begini ceritanya sebelum kita langsung disuguhkan oleh aksi-aksi Arji yang luar biasa tadi saya akan memperkenalkan Arji iya adalah mas-mas biasa yang kurang beruntung di setiap pekerjaan yang dia lakoni mulai dari penjaga sebuah klub uhuy-uhuy yang dimana ia sering mendapatkan boge mentah dari pelanggannya yang membuat sang ibu Emma selalu ketar-ketir setiap ia pulang dari kerjanya Emma bilang kepada Arji untuk mencari pekerjaan lain yang lebih aman daripada ini Emma tidak mau jika setiap Arji berangkat kerja dirinya harus selalu khawatir dan mungkin Dewa juga sudah lelah mendengar doa Emma yang itu-itu aja namun Arji bilang bahwa semua dua ibunya lah yang selalu menyelamatkannya selama ini oleh karena itu sekarang ia sudah menemukan tempat kerja yang lebih baik dan akan menghindari pekerjaan penuh resiko seperti kemarin esok paginya Arji mendapati rumahnya sudah kosong dan sepejuk surat dari ibunya yang bilang bahwa sang ibu telah pergi ke sungai Gangga India untuk mendoakan Arji agar di setiap pekerjaan yang ia lakoni ia selalu diberi keselamatan dan keberkahan tapi sesampainya Arji di tempat kerjanya yang baru baru sampai baru sampai ya perkenalkan wanita ini adalah Inaya ia adalah CEO dari perusahaan baru tempat Arji bekerja Inaya bilang bahwa ia seperti kenal dengan Arji Arji tampak seperti mantan pacarnya yang bernama Bablon yang kabur nge-ghosting dia sampai sekarang dan oleh karena itu Inaya tidak suka saat melihat wajahnya Arji Arji pun menampik perkataan Inaya dan bilang dia bukanlah Bablon dan dirinya merupakan supir baru Inaya yang mulai bekerja hari ini tapi meski begitu Inaya masih agak ragu sama omongan Arji sampai minta asistennya cek pantat Arji soalnya Bablon punya tanda lahir disitu sayang seribu sayang ternyata Inaya telah salah orang karena di pantat Arji tidak terdapat tanda lahir apapun hal itu membuat Arji merasa dipermalukan dan langsung pergi meninggalkan kantor itu tanpa peduli ini adalah hari pertamanya bekerja mas sabar mas sabar yang namanya pekerjaan gak semuanya enak ya cuma terserah lah namun sepertinya karena kejadian tadi Arji merasa sangat marah dan kecewa kenapa setiap orang yang di pekerjaannya selalu memperlakukan dirinya sangat buruk dan lulul may sabar bisa dibicarakan baik-baik ternyata di balik dinding itu terdapat sebuah telepon jadul yang berisi sebuah kontak bernama Arsitek Arsitek adalah nama kode dari Pak Khan seorang pemimpin badan intelijen India yang dulu pernah merekrut Arji ia berusaha menghubungi Pak Khan karena ternyata ia bertemu dengan Inai lagi dan merasa terancam sekarang namun sepertinya Pak Khan sedang ketiduran karena tidak terdengar satu patah kata pun darinya Arji pun langsung bergegas mengemasi barang-barangnya tetapi sepertinya waktu masuk dengan keran tadi Arji lupa nutup pintu rumahnya untung saja Inai datang tepat waktu dan bilang mereka berdua harus segera pergi dari sini karena Arji sedang diburu oleh banyak orang mereka berdua pun langsung menuju apartemen dari Inai dan di tempat itu olah mbak mbak percuma banyak duit bacunya kayak gitu ya sekarang Inai pun yakin bahwa pria di hadapannya itu adalah Bablun yang dulu pernah menjalin kasih dengannya Inai bilang bahwa selama satu setengah tahun ini dirinya tidak bisa berhenti memikirkan Bablun yang menghilang tanpa kabar itu dan hari ini juga Inai ingin Bablun kembali menjadi miliknya dan ya sepertinya memang Arji dan Inai harus kabur dulu baru bisa adukin nanti dengan tenang tapi bagaimana jika kamu yang cuma bawa kedua kaki dan tangan harus dihadapkan dengan puluhan mobil yang siap melindas mau sampai rata dengan tanah ya kalau Arji siap sini kalian maju satu-satu thank you ya Allah mau tak komen gak boleh ini film gak boleh namun apakah kalian tidak bertanya-tanya kenapa Arji sampai dikejar-kejar orang seperti itu mengapa Arji menjadi burunan dan mau tidak mau mereka semua harus membunuh Arji jadi semua kejadian ini bermula satu setengah tahun yang lalu ternyata dulu Arji adalah anggota dari badan kamana Cyber India dengan nama kode Bablun ia telah berjasa melindungi Cyber India dari berbagai upaya peretasan dari hacker-hacker di luar sana namun suatu hari Arji diberi sebuah misi khusus untuk menyusup ke dalam markas mafia terbesar di India yang dipimpin oleh Laila bukan bukan Laila yang itu itu cuma sakit di light game tapi kalau Laila yang ini dari awal sampai akhir kamu mengenal dirinya dia akan memasukkanmu ke dalam nerakannya yang begitu pedih Laila adalah mafia terbesar di India dan selalu melancarkan aksinya dengan kedok pertunjukan sulam dimana saat korbannya lengah disitulah Laila akan menjarah selain pintar dalam melakukan sulap mungkin bisa dibilang Laila ini adalah orang yang sangat susah untuk ditipu oleh karena itu salah seorang anggota badan intel dunia yang sedang menyamar ini harus menjadi korbannya itulah yang akan dilakukan Laila kepada orang yang berani mengkhianatinya oleh karena itu Pak akan meminta Arji untuk menjadi penyusup berikutnya Pak akan menjelaskan bahwa dirinya sangat percaya dengan Arji selain karena Arji ahli dalam hacking ia juga orang yang jenius jadi Pak akan percaya Arji lah kandidat paling kompeten untuk menjalankan misi ini setibanya di rumah ia mendapati ibunya tengah dicacimaki oleh Depkolektor yang menagih tunggakan hutang ibunya selama 10 tahun Depkolektor itu berkata jika sudah miskin jangan malah berhutang dan menyusahkan orang lain Arji langsung menengah hipertikan itu dan bilang bahwa secepatnya ia akan melunasi semua hutang ibunya setelah itu sang ibu minta maaf kepada Arji dan bilang jika yang waktu itu mati adalah dirinya pasti sekarang keluarga mereka sudah hidup dengan tenang dan juga bahagia Arji bilang semua ini bukan salah siapapun ibu jangan pernah berpikiran yang buruk untuk itu serahkan semua masalah ini ke pundekan anakmu aku berjanji tidak lama lagi kita akan hidup lebih baik dari sebelumnya Arji yang terus kepikiran bagaimana jika dirinya mati konyol dan harus meninggalkan ibunya saat melakukan tugas langsung pergi minum-minuman beras kencur bersama teman-temannya ya kita sebut saja Joko tapi di tengah kegiatan kecil mereka tiba-tiba ada mbak peluk Ebel yang tidak lain tidak bukan adalah Inaya tanpa abah-abah dan hitung waton Inaya langsung menyosor Arji untuk manas-manasi mantannya yang ada di situ setelahnya Inaya berterima kasih dan langsung berpamitan pulang namun singkat cerita Arji dan Inaya telah berpacaran buah terucu dan hari itu tepat di ulang tahunnya Inaya Arji diundang ke rumah Inaya untuk merayakannya bersama betapa kagetnya Arji ketika mengetahui bahwa Layla sang mafia paling diburu di India adalah kakak kandung dari Inaya dia langsung diperkenalkan kepada sang kakak dengan nama Bablun namun seperti yang sudah kita ketahui Layla bukanlah orang yang mudah untuk dipaitu oleh orang lain Omongan dari Layla itu seketika membuat Arji mematung keringat dingin dan ketakutan langsung menjalar ke seluruh tubuhnya Arji berusaha menyakinkan Layla bahwa dia tidak tahu menaun soal pakan maupun badan intelijen India dia pun menawarkan dirinya untuk bekerja kepada Layla Arji bilang dia sangat ahli dalam retas jaringan dengan mulus dan cepat dan oleh karena itu Layla langsung bawa Arji ke markas rahasianya disana Layla memerintahkan Arji untuk merintah salah satu bang terbesar di India namun terlihat keraguan besar di mata Arji karena sekarang ia harus memilih apakah dirinya harus setia dan mati sia-sia atau tetap hidup walau menjalankannya sebagai penjahat rajin yang kehabisan kesabaran mengancam Arji untuk segera melakukan peretasan itu atau dirinya akan menarik pelatuk ini dan menjebol tongkorak Arji yang kotor itu ditambah lagi Layla kembali membaca pikiran dari Arji bahwa Layla tahu hidup Arji sekarang sedang dalam hembitan hutang yang banyak Layla pun menawari bayaran sebesar 100 juta rupiah atau sekitar 18 miliar rupiah jika ia bisa merampas 1 miliar rupiah dari bank itu Arji yang teringat semua hutang dan perlakuan dep kolektor yang merendahkan ibunya itu pun langsung melakukan aksi hackingnya dengan epic setelah itu Arji menjadi seorang hacker sekaligus orang kepercayaan dari Layla ia juga menciptakan sebuah program dan menanamkannya ke seluruh bank yang ada di India agar bisa menguras uang tabungan setiap nasabahnya setiap hari Arji langsung menikmati semua uang yang ia dapatkan itu dengan membelikan mobil sport untuk teman-temannya dan membeli sebuah rumah mewah dan tidak lupa ia juga melunasi seluruh hutang ibunya kepada bank hari-hari Arji menjadi hacker paling ditakuti itu pun menemui ujungnya saat pak kan datang ke rumah Arji dan bilang apa yang sudah dilakukan Arji ini terlalu berlebihan Arji sudah melupakan tugas utamanya untuk menjadi informan pemerintah yang menyusup ke dalam kompletan Layla ditambah lagi apakah sang ibu akan bahagia walaupun hutang mereka lunas tapi uang untuk melunasinya merupakan uang haram apakah Arji tidak memikirkan seluruh konsekuensi yang ia lakukan penjutan warga India sedang jatuh miskin namun dirinya sekarang sedang berfoya-foya menggunakan uang mereka setelah seramah panjang dari pak kan itu Arji mulai tersadar bahwa dirinya terlalu jauh tersesat di dalam neraka itu ia hanya terbawa emosi karena ibunya dihina habis-habisan oleh orang-orang bank itu dan sekarang dirinya menyesali apa yang sudah dia lakukan pak kan memberi kesempatan terakhir untuk Arji menebus semua dosanya tangkap Layla hancurkan markasnya hapuskan program yang mengurah semua uang nasabah di India dan kembalilah kepada ibumu dan aku akan memberimu identitas baru dan kehidupan baru di luar India agar kalian semua hidup aman dan tentram setelah pertemuan dengan pak kan itu Arji segera melakukan aksi pamungkasnya untuk membekukan dan menghentikan tindakan jahat orang-orang Layla ini ia mulai mengembalikan semua inskripsi jaringan bank yang ada di India lalu mengembalikan seluruh uang yang telah ia curi dari bank kepada pemilik yang semestinya semua orang di markas itu mulai panik dan salah seorang anak buah Layla menotis bahwa semua ini adalah ulah dari Arji ia langsung memerintahkan semua keamanan untuk menangkap Arji Arji pun terkepung tapi tiba-tiba namun bukan Layla namanya jika ia tidak memprediksi hal ini akan terjadi Layla dengan licik yang telah membawa ibu dari Arji datang ke kediamannya untuk menyampaikan bahwa sang adik dan Arji telah melakukan pertunangan tanpa memberikan kabar ke ibu dan oleh karena itu Emma segera menelpon Arji dan memintanya datang untuk menjelaskan semuanya sesampainya di rumah Layla Arji langsung ditodong oleh seluruh pasukan Layla yang telah mengetahui pengkhianatan Arji ibunya hanya bisa bingung dengan situasi saat ini tapi sepertinya Arji tidak akan cerdik dari Layla salah satu anak buah Layla bernama Pak Tony ini pun menodongkan pistol kepada Layla Arji bilang jika dirinya tidaklah sepolos yang Layla pikirkan dia selama ini hanya berpura-pura takut dan selalu menuruti Layla demi kelancaran tugasnya dan ia telah mengancam Pak Tony dengan menyebarkan video skandal dirinya bersama Mbak-Mbak Karokyan agar saat terjadi situasi seperti ini ia bisa menang melawannya dan oleh karena itu mau tidak mau Layla harus melepas Arji dan mengikhlaskan semua uangnya yang telah hilang setelah kejadian satu setengah tahun lalu yang menyebabkan Arji harus menghilang dari hidupnya Inaya mereka pun melanjutkan perjalanan dan berhenti di sebuah rumah sakit di pedalaman desa itu disana Budi meminta dokter untuk mengeluarkan peluru yang sempat mengenai pantatnya saat bertarung melalui orang suran Layla tadi tapi ya bener juga dan setelah itu mereka langsung melanjutkan perjalanan menggunakan kereta tapi tiba-tiba salah satu gerbong di kereta itu meledak dan sebuah mobil langsung menerbos masuk ke gerbang itu ya mobil itu langsung mengejar Arji dan Inaya dan di ujung gerbong itu mereka berdua akhirnya dikepung oleh pasukan Layla Rajit yang keluar dari mobil itu lalu bilang Arji terlalu polos dan bodoh karena tempoh hari yang mengangkat telpon dari Arji ke arsitek adalah dirinya Rajit telah menyusup juga ke dalam unit intel yang selama ini menaungi Arji Rajit bilang bahwa Pak Khan telah ia bunuh dan ia ambil identitasnya setelah mendengar itu tidak ada pilihan lain lagi selain Arji harus menunjukkan kesangarannya dan memberi Rajit pelajaran yang berharga sesaat setelah kereta mereka berhenti Arji dan Inaya kembali dihadang oleh pasukan Layla Pak Khani berkata bahwa mereka tidak akan peduli Arji yang membawa Inaya mereka akan melakukan apapun untuk penangkap Arji walaupun nyawa Inaya sebagai taruhannya mereka pun berusaha lari dari kejaran pasukan itu saat satu persatu anak buah Layla juga berhasil dihabisi oleh Arji dengan mudah berbagai teknik dan ili membela diri Arji lakukan demi melindungi Inaya yang bersama bahkan sebuah lompatan epik ke atas jembatan pun Arji lakukan demi melindungi orang yang ia cintai itu iya perbuatannya tidak perlu tapi sangar sih namun semua aksi luar biasa hacker keren ini harus terhenti di saat pria eksotis ini menandang pistol ke arah mereka berdua tidak ada jalan lain untuk Arji dan Inaya kabur tapi tiba-tiba Layla tiba-tiba datang dan meminta anak buahnya mengamankan adik tersayangnya itu siapapun yang mengancam ataupun berniat melakukan hal buruk ke adik kesayangannya akan berakhir seperti orang ini dan itu juga berlaku untuk Arji Layla menyuruh pasukannya untuk mengikat Arji di sebuah gerbong kereta sebagai hukuman karena mengkhianati dirinya 1-2 lemparan pisau Layla dihujamkan karena Arji namun tidak satu pun dari pisau itu yang berhasil membuat Arji bergeming Layla memuji nyali Arji sebagai seorang laki jantan yang tidak bergeming sedikit pun dengan lemparan pisaunya tapi apakah Arji akan bergeming jika dilempari pakai granat sepertinya judul video ini harusnya semua orang tidak tahu bahwa hacker ini adalah superman yang sedang menyamar ya Arji dengan epiknya bangkit dari kubur itu langsung mengangkat telpon dari ibunya yang bertanya bagaimana kabar Muna? sehat Ma agak pekel dikit bisa jemput Mama di bandar besok Lusa? oke Ma siap 86 ya setelah bangkat telpon ibunya itu Arji kemudian bangkit dan bersiap untuk menjemput ibunya Lusa esok hari eh bentar bentar kita ambil nafas dulu dari awal gak ada gak ada stopnya Mas Arji ini mas gak ada niatan ngopi gak ada niatan apa ya gitu loh ya Lela dan anak buahnya pikir Arji benar-benar mati dan menguburkan sisa-sisa bajunya yang mereka temukan di TKP untuk penyakitkan Inaya atas kematian Arji hati Inaya hancur karena setelah berpisah satu setengah tahun dari pria yang ia cintai sekarang ia harus berpisah untuk selamanya tapi tiba-tiba hei Arji muncul dan langsung memberikan kecepatan hangat kepada Inaya kecepatan hangat itu langsung membuat Inaya terdiam tidak menyangka bahwa pria yang selama ini ia cintai selamat dan bisa menemui dirinya lagi tanpa bahasa bahasa Arji bilang bahwa hidup mereka berdua tidak akan bisa tenang sebelum Laila bisa dihentikan oleh karena itu Arji menyampaikan kepada Inaya dia boleh membuat pilihan apakah ingin hidup damai bersama Arji atau hidup penuh masalah bersama sang kakak Inaya pun memingatkan hal itu sangat keras Arji menambah Arji berjanji kepada Inaya bahwa dirinya takkan membawa Inaya ke situasi menakutkan itu lagi dan dia berjanji bahwa mereka berdua akan hidup bahagia setelah semua ini selesai dan Inaya akhirnya menjawab iya namun dengan satu syarat langkah pertama untuk menghentikan Laila adalah dengan cara menghabisi tiga orang petinggi di dalam komprotannya mereka bertiga akan Arji habisi dengan cara yang tidak mencurigakan agar setiap aksinya tidak meninggalkan jejak bukti hai dimana tidak mencurigakannya mas Arji orang satu lawan banyak mereka semua mati yaudah tapi tenang untuk orang terakhir yang Arji habisi ia menyiapkan sebuah game konsol yang sudah ia integrasikan dengan alat pacu jantung milik bapak iya kita panggil aja Pak Wit iya jadi setiap pukul yang diterima karakter di permainan itu akan mempengaruhi kinerja dari alat pacu jantung yang ia pakai dan merujung dia harus mati karena serangan jantung mendengar tiga orang kepercayaannya telah dihabisi oleh Arji Laila pun memerintahkan Pak Tony sebagai satu-satunya yang pentinggi yang masih hidup untuk tetap tenang karena yang perlu Pak Tony ingat Laila adalah Tuhan dan dirinya tidak akan mati oleh kuman-kuman kecil seperti Arji Laila tiba-tiba mendapatkan informasi dari orang dalamnya di bandara bahwa besok hari ibu dari Arji akan melakukan pendaratannya di bandara itu dan jelas Laila memiliki rencana busuk yang akan ia lakukan mengetahui ibunya sudah tiba Arji dan Inaya pun segera menjemputnya namun sayang anak buah dari Laila lebih dahulu menemukan ibunya dan bilang bahwa mereka adalah suruhan dari Arji agar sang ibu percaya di sisi lain Arji dan Inaya yang sudah terkepung oleh anak buah Laila mau tidak mau agar tidak menyebutkan keributan di bandara ini mereka harus dibawa ke rumah Laila untuk pertunjukan terakhir dengan segala cemas yang ada di pikiran Arji ia berharap Laila tidak menyentuh sang ibu sejengkal pun dan benar saja ternyata ibu Arji disambut dengan baik oleh Laila yang bilang kepadanya bahwa hari ini adalah hari pernikahan antara Arji dan adiknya tercinta Arji yang tahu bahwa itu hanya akal-akalan Laila langsung bicara kepada ibunya dan bilang mereka pernah ditipu oleh orang ini oleh karena itu kita harus sesegera mungkin pergi dari tempat ini agar selamat namun bukan Laila namanya kalau membiarkan maksanya kabur dengan mudah ia langsung mengeluarkan jurus pamungkasnya yaitu menunjukkan bahwa program yang dibuat oleh Arji untuk menguruk semua uang masyarakat India masih berada di tangannya dan hari ini ia akan kembali untuk mengaktifkan program itu dan merahap semua keuntungan darinya Laila segera menghipnotis ibu Arji dan Arji tidak akan bisa kabur karena dirinya sudah terkepung namun sepertinya pingsannya sang ibu adalah keuntungan bagi Arji karena Arji akan mengeluarkan seluruh kemampuannya kali ini setelah menghabisi semua anak buah Laila Arji segera mendobrak kaca pelindung tempat program itu berada namun zial ternyata itu hanya ilusian dibuat oleh pesulap handal satu itu di dalam lorong itu Arji lagi-lagi harus berhadapan dengan banyak pasukan Laila demi menghabisinya satu persatu pasukan Laila dan segala ilusinya berhasil Arji kalahkan hingga ia sampai di lokasi sebenarnya dari komuter yang menjalankan program itu tapi lagi dan lagi anak buah Laila bagikan air sungai yang tidak berujung selalu datang dan tidak pernah habis namun hal itu tentu saja bisa dihadapi Arji dengan mudah Arji pun akhirnya dengan segala kemampuan yang sudah ia kerahkan berhasil menghentikan program itu berjalan serta ia mampu mengakhiri riwayat Laila Arji bilang semua ilusian yang dilakukan Laila itu tidak akan pernah bisa menghancurkannya karena dirinya selalu dilindungi dewa karena doa dari ibu tercinta dengan keren dan epik Arji mengenggam tangan Laila dan telah memborgole di sebuah meja dan tanpa Laila sadari benda yang diberikan oleh Arji itu adalah kunci granat yang sudah terlepas dari badannya Witan Terlihat Terlihat Arji Inaya dan ibunya sedang berlibur di sebuah desa di Vietnam namun di tengah liburannya yang damai itu tiba-tiba Arji ditelepon oleh arsitek yang baru dan sepertinya aksi epek dari Arji ini belumlah berakhir Oke kesan saya menonton film ini adalah bingung saya setelah menonton film ini bingung sebenarnya awalnya kan nyari film soal hacker yang apa ya yang gak biasa yang gak mainstream dan pengennya yang keren sebenarnya ada beberapa kandidat cuma kayak ini udah banyak yang bahas ini apa ya gitu nah Lebagong tiba-tiba dateng dan bilang kalau ada film India tentang hacker yang keren banget dan semuanya jadi penasaran jarang-jarang Lebagong ngasih apa namanya referensi film gitu semuanya jadi penasaran kan ya nah akhirnya akhirnya ini film belum selesai film belum selesai tapi yang ada sepanjang film itu saya cuma ngomong asu buah jingan uh cocot iya cuma itu aja yang keluar dari mulut saya yang menandakan ya filmnya seru sumpah seru filmnya seru banget saya kebanyakan kaget jadi ada plot twist di dalam plot twist ada aksi menghindari terjangan mobil ada aksi ngelompatin kereta ada aksi bangun dari kubur padahal udah meledak udah aksi di dalamnya itu lebih hukum fisika bahkan kalau kita hitung lebih banyak aksinya daripada ceritanya gak juga lah ya saya juga bingung ini ceritanya gimana dan hackernya cuma sedikit gimana sih le jadi ya di dalam di dalam satu film ini kita gak cuma disuguhkan aksi hacking aja tapi juga beragam aksi super fenomenal yang dilakukan oleh RG ya jelas ya seperti yang kalian lihat tadi mulai dari mengalahkan sekumpulan mobil melompati kereta dari gerbong satu ke gerbong lainnya sampai menghabisi semua pasukan Lela cuma modal tangan kosong aja RG yang lakukan ya gimana ya film ini ya sih cuma ada sebuah pesan berharga dari film ini yang bisa saya tangkap jika dirimu merasa beruntung setiap harinya itu adalah tanda bahwa satu dari jutaan dua ibumu telah dikabulkan cakep juga kata-katanya ya terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai terima kasih buat like-nya terima kasih buat subscribe-nya dan terima kasih buat saweranya buat tombol thanks-nya buat donasinya ya terima kasih buat semuanya saya gak bisa banyak komentar soal film ini karena ya ini film film yang yaudah film yang cocok untuk ditonton aja ya cuma sekedar buat nonton dan seru kalau pelajar yang didapat ya ya pokoknya begitu lah tapi kalian harus nonton film ini mungkin karena ini judulnya Hero Panti 2 kayaknya saya pengen nonton yang pertama ini kayaknya mungkin ada yang hilang ada yang hilang dari film ini cuma apakah bagusnya kalau Hero Panti pertama kita kerjain di channel baru kali ya iya jadi ada rencana karena kami ingin membuat channel yang khusus film action karena rasanya terlalu banyak mencampur di sebatin ini sayang aja disitu karena jujur film-film sebatin ini film-film genre saya banget disitu jadi film yang drama film yang apa ya film inspiratif semacam ya pursuit of happiness terus juga semacam the secret life of alternity ataupun ada lagi sebenarnya komedi juga masuk sih cuma kayaknya susah kalau masukin komedi sebatin kalian biarpun kalian berusaha lucu cuma kan ya gak lucu-lucu aja yaudah ngomongan saya udah kebanyakan video itu iya iya tak stop ngomongnya iya pokoknya terima kasih dia saya gogo udah segedang timpul sempet glory sekarang mau pamit dan kalian ingat pokoknya jangan lupa kalau kalian lagi ada masalah kalau kalian lagi ada problem kalau kalian lagi ada ya sesuatu yang berat jangan lupa untuk dan juga ambil waktu buat kalian terus lagi duduk dulu tarik napa salam-salam lagain semuanya tengah kopinya ambil korengnya dan jangan lupa sebatin aja dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati